Kuda Nil, atau badak air, adalah mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Kuda Nil adalah hewan omnivora, dan mereka memakan berbagai macam tumbuhan dan hewan, termasuk rumput, tanaman air, ikan, dan bahkan hewan yang lebih besar seperti jerapa. Kuda Nil adalah hewan sosial, dan mereka hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Kawanan kuda Nil biasanya terdiri dari 20 hingga 100 individu. Kuda Nil adalah hewan teritorial, dan mereka akan melindungi wilayah mereka dari hewan lain. Kuda Nil adalah hewan yang sangat berbahaya, dan mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di Afrika. Kuda Nil telah membunuh lebih banyak orang daripada hewan lain di Afrika, termasuk singa dan buaya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang kuda Nil. Kuda Nil memiliki kulit yang sangat tebal, yang dapat melindungi mereka dari gigitan predator. Kuda Nil memiliki gigi yang sangat tajam, yang mereka gunakan untuk mengunyah tumbuhan dan memangsa hewan lain. Kuda Nil adalah perenang yang sangat baik, dan mereka dapat bertahan di bawah air selama beberapa menit. Kuda Nil adalah hewan monogami, dan mereka akan hidup dengan pasangannya seumur hidup. Kuda Nil adalah hewan yang unik dan menarik, dan mereka memainkan peran penting dalam ekosistem Afrika. Kuda Nil adalah hewan yang terancam punah, dan upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi mereka. Berikut adalah beberapa upaya konservasi yang sedang dilakukan untuk melindungi kuda Nil. Pembentukan Taman Nasional Pemerintah Afrika telah membentuk Taman Nasional untuk melindungi habitat kuda Nil. Pemberantasan Perburuan Liar Perburuan Liar adalah ancaman utama bagi populasi kuda Nil. Pemerintah Afrika dan organisasi konservasi sedang bekerja untuk memberantas perburuan liar. Pembibitan kuda Nil di penangkaran Kuda Nil dibiarkan di penangkaran untuk kemudian dilepaskan kembali ke alam liar. Upaya-upaya konservasi ini diharapkan dapat membantu menyelamatkan kuda Nil dari kepunahan. Kuda Nil adalah hewan omnivora, dan mereka memakan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Makanan utama kuda Nil adalah rumput, tanaman air, dan buah-buahan. Mereka juga akan memakan ikan, katak, dan hewan kecil lainnya. Kuda Nil adalah hewan yang sangat besar, dan mereka membutuhkan banyak makanan untuk bertahan hidup. Mereka dapat makan hingga 70 kg makanan per hari. Kuda Nil biasanya makan di malam hari, ketika mereka keluar dari air untuk mencari makan. Mereka akan memakan rumput dan tanaman air di tepi sungai atau danau. Kuda Nil juga akan memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Kuda Nil adalah perenang yang sangat baik, dan mereka dapat bertahan di bawah air selama beberapa menit. Mereka akan menyelam untuk mencari makanan, seperti ikan dan katak. Kuda Nil adalah hewan yang sangat berbahaya, dan mereka adalah salah satu hewan paling mematikan di Afrika. Kuda Nil telah membunuh lebih banyak orang daripada hewan lain di Afrika, termasuk singa dan buaya. Berikut adalah rincian makanan kuda Nil. Tumbuhan, rumput adalah makanan utama kuda Nil, dan mereka akan memakan berbagai jenis rumput, termasuk rumput gajah, rumput bermuda, dan rumput pangola. Kuda Nil juga akan memakan tanaman air, seperti eceng gondok, kangkung, dan teratai. Hewan, kuda Nil akan memakan ikan, katak, dan hewan kecil lainnya. Mereka juga akan memakan hewan yang lebih besar, seperti jerapah, jika mereka memiliki kesempatan. Kuda Nil adalah hewan yang penting bagi ekosistem Afrika. Mereka membantu menyebarkan biji tumbuhan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Habitat kuda Nil adalah di Afrika Subsahara. Mereka tinggal di danau, sungai, dan rawa. Kuda Nil menyukai air, dan mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di air. Mereka menyelam untuk mencari makanan, dan mereka juga menggunakan air untuk menjaga diri mereka tetap sejuk. Kuda Nil adalah hewan teritorial, dan mereka akan melindungi wilayah mereka dari kuda Nil lain. Wilayah kuda Nil biasanya terdiri dari beberapa kilometer persegi. Kuda Nil adalah hewan sosial, dan mereka hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Kawanan kuda Nil biasanya terdiri dari 20 hingga 100 individu. Kawanan kuda Nil dipimpin oleh kuda Nil jantan dominan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi habitat kuda Nil. Ketersediaan air kuda Nil membutuhkan banyak air untuk bertahan hidup, dan mereka akan tinggal di daerah di mana terdapat banyak air. Ketersediaan makanan kuda Nil membutuhkan banyak makanan untuk bertahan hidup, dan mereka akan tinggal di daerah di mana terdapat banyak makanan. Suhu kuda Nil menyukai cuaca panas, dan mereka akan tinggal di daerah di mana cuaca panas. Ancaman manusia, kudanil diburu oleh manusia untuk diambil daging dan kulitnya. Kudanil juga terancam oleh hilangnya habitat akibat pembangunan manusia. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi habitat kudanil. Pemerintah Afrika telah membentuk Taman Nasional untuk melindungi habitat kudanil. Organisasi konservasi juga bekerja untuk memberantas perburuan liar dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kudanil. Kudanil adalah hewan darat terbesar ketiga di dunia, setelah gajah dan badak putih. Berat kudanil jantan dewasa dapat mencapai 3.240 kg, 7.140 pound, sedangkan berat kudanil betina dewasa dapat mencapai 2.650 kg, 5.840 pound. Panjang tubuh kudanil dapat mencapai 4,15 meter, 13,6 kaki, dan tinggi bahunya dapat mencapai 1,65 meter, 5,4 kaki. Berat kudanil bervariasi tergantung pada jenis kelamin, usia, dan kondisi tubuh mereka. Kudanil jantan umumnya lebih berat daripada kudanil betina. Kudanil yang lebih tua juga cenderung lebih berat daripada kudanil yang lebih muda. Kudanil yang sehat biasanya lebih berat daripada kudanil yang sakit atau kurus. Berikut adalah tabel berat kudanil berdasarkan jenis kelamin dan usia, jenis kelamin, usia, berat, kek. Berat, lop, jantan, dewasa, 3.240, 7.140. Betina, dewasa, 2.650, 5.840. Jantan, muda, 1.600, 3.530. Betina, muda, 1.350, 2.980. Berat kudanil penting untuk kelangsungan hidup mereka. Berat kudanil membantu mereka untuk mempertahankan suhu tubuh mereka, berenang, dan melindungi diri mereka dari predator. Berat kudanil juga merupakan indikator kesehatan mereka. Kudanil yang lebih berat umumnya lebih sehat daripada kudanil yang lebih kurus. Kudanil adalah hewan yang terancam punah. Populasi kudanil diperkirakan telah berkurang hingga 50% dalam beberapa dekade terakhir. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan populasi kudanil, termasuk perburuan liar, kudanil diburu oleh manusia untuk diambil daging, kulit, dan gadingnya. Gading kudanil digunakan untuk membuat perhiasan dan barang kerajinan lainnya. Hilangnya habitat, habitat kudanil, yaitu sungai, danau, dan rawa, terancam oleh pembangunan manusia. Pembangunan bendungan, irigasi, dan pertanian telah mengurangi ketersediaan air dan habitat bagi kudanil. Perubahan iklim, perubahan iklim menyebabkan perubahan pola curah hujan dan suhu. Perubahan ini dapat mempengaruhi ketersediaan air dan makanan bagi kudanil. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi kudanil. Pemerintah Afrika telah membentuk taman nasional untuk melindungi habitat kudanil. Organisasi konservasi juga bekerja untuk memberantas perburuan liar dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kudanil. Berikut adalah beberapa upaya konservasi yang sedang dilakukan untuk melindungi kudanil. Pembentukan taman nasional, pemerintah Afrika telah membentuk taman nasional untuk melindungi habitat kudanil. Taman nasional ini menyediakan perlindungan bagi kudanil dari perburuan liar dan hilangnya habitat. Pemberantasan perburuan liar, pemerintah Afrika dan organisasi konservasi sedang bekerja untuk memberantas perburuan liar. Perburuan liar adalah ancaman utama bagi populasi kudanil, dan upaya untuk memberantasnya sangat penting untuk melindungi kudanil. Pembibitan kudanil di penangkaran, kudanil dibiarkan di penangkaran untuk kemudian dilepaskan kembali ke alam liar. Pembibitan di penangkaran dapat membantu meningkatkan populasi kudanil. Upaya-upaya konservasi ini diharapkan dapat membantu menyelamatkan kudanil dari kepunahan. Kudanil bisa hidup sampai dengan 40-50 tahun. Kudanil tertua yang pernah tercatat hidup sampai usia 61 tahun. Rata-rata usia kudanil di alam liar adalah sekitar 30 tahun, tetapi kudanil di penangkaran dapat hidup lebih lama karena mereka tidak perlu khawatir tentang predator dan makanan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi umur kudanil. Genetika Kudanil dengan gen yang baik cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada kudanil dengan gen yang buruk. Kesehatan Kudanil yang sehat cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada kudanil yang sakit. Makanan kudanil yang memakan makanan yang sehat cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada kudanil yang memakan makanan yang tidak sehat. Habitat kudanil yang tinggal di habitat yang aman dan terlindungi cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada kudanil yang tinggal di habitat yang berbahaya dan tidak terlindungi. Perawatan kudanil yang dirawat dengan baik oleh manusia cenderung memiliki umur yang lebih panjang daripada kudanil yang tidak dirawat dengan baik oleh manusia. Upaya konservasi dapat membantu meningkatkan umur kuda nil dengan melindungi habitat mereka, memberantas perburuan liar, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kuda nil. Upaya konservasi ini dapat membantu memastikan bahwa kuda nil terus hidup selama bertahun-tahun yang akan datang.